assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur sahabat rakan youtuber pencinta elektronika semua ini berjumpa lagi sama dirga elektro channel ini ada TV sub ya tuh Alexander Slim sub 21 ini ini katanya gambarnya kurang bagus apa gimana ya apa pucat atau gimana ya kita coba ya dulu ya seperti biasa subscribe like comment dan share ya jangan lupa tombol notifikasi diaktifkan ya dulu ya yang sudah subscribe Terima kasih yang belum jangan ragu dan bibak untuk subscribe channel ini simak sampai tutas colokan Oh iya antena sudah terpasangnya dulu ya kita tunggu seperti apa ini responnya Oke sudah nyala nah kayak gini dulu tuh ini gambarnya ini kalau secara realnya ini pucat dulu ya pucat gambarnya tuh jadi kurang seger ya jadi kayak dominan merah kayak gitu ya jadi pucat hingga fresh gitu ini kita akan cek di bagian RGB sama cek CRT layarnya juga ya simak terus di luar biar dapat poin-poin yang penting ataupun manfaatnya lanjut iya dulur sudah dibongkar kayak gini kalau kita mati fisik-fisiknya sih sepertinya elfo itu bagus ya dulu ya jadi memang masalahnya kita coba untuk solder ulang dulu ya dulu di area RGB ini nanti seperti apa hasilnya kita simak kita solder orang dulu dulu dari soket soket sama transistor transistor dan yang kira-kira retak ya dulur ya lanjut iya dulur ini dari soket sini juga ini juga nih sudah termasuk di apa ya dari solder ulangnya dulu kita akan lihat hasilnya seperti dari apa dulu tuh Hai colokan dulur apakah berhasil atau enggak enggak tahu dulu ya kita lihat ya dulu Aduh mana nih nah Hai masih pucat dulur jadi sepertinya ini diwarna hijaunya nih kurang dominannya dulur jadi dominasinya biru sama merah kita coba ukur tegangannya dulur nah ini protester nih di per ya per layar skala DC pol testernya jadi ini kita cek ini ground nah nomor dua ini untuk birunya dulur 163 ini hitter nah terus ini untuk warna merah ada berapa merah 157 tergolong bagus terus yang ini nomor dua ini untuk green nah ini green greennya ada tapi kok kurang stabil ya lor greennya adanya 152 Iya jadi ini tergolong 150-an itu merata ya dulu cukup sih dulu hanya ini ya filament warna greennya nih hijau nih bermasalah kita coba kita coba untuk gedor ya dulu kita tembak dulu pakai alat tembak layar seperti apa hasilnya simak Iya dulu jadi ini saya punya alat tembak racikan sendiri dulu sih kalau memang ada yang request ya mungkin nanti kita review ya dulu ya cara bikin seperti apa ini ini ada bohlam kulkas ke sini ada saklar untuk merubah hitter untuk merubah hitter ya dulu kalau ke atas hitter 9pol ke bawah 6pol 6pol ke bawah nah ini untuk pin cathode nya ini untuk hiternya dulu hitter ini ground kita colekkan nah kayak gini dulu jadi ini kalau kita aduk kayak gini ya dulu nih ke ground ya pin cathode nya tuh jadi ya diulang lagi ini alat tembaknya ya CRT Restore Restorer katanya colokkan nah ini lampunya nyala nih lampu nyala ini cathode nya kita tes ke ini mustinya jadi kalau pin yang ini yang saya nyalain dulu lampu nyiru nah ini nah ini pin biru kalau dia nyala-nyala lampunya berarti ada kotor ada kerak-keraknya lor ya ini yang birunya nah ini yang birunya tuh 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 nah mati ya mungkin sudah bersih harusnya sambil dipukul-pukul ini dulu ya nah ini ini untuk merahnya tuh merahnya tetap-tap-tap-tap-tap mati nah terus ini untuk yang atas ini untuk green-nya nih nah green-nya tuh green-nya merah terus biru kayak gini ya lor ditembak setelah lampunya sampai mati ya mungkin udah green-nya kita coba ya dulu cabut nah ini untuk buang sisa keterungnya dulu kita aduk-keterung oke kita akan tes seperti apa hasilnya dulu iya dulur tadi RGB ini CRT nya kathoda anodanya sudah kita gedor pakai alat tembak restorer ya ya aprek-aprekan saya sendiri sekarang kita lihat seperti apa hasilnya dulu ya tadi kan warnanya pucat merah dominan merah ya pucat gitu kusang pucat nih celokannya kita coba seperti apa hasil Hai terlihat dari depan dulu semoga aja berhasil dulu nah itu kelihatan dulu ini hijaunya udah sangat kontras ya dulu tuh udah kelihatan banget dulu sudah bagus ini dulu sudah fresh coba saya pindah channelnya ya tuh warna hijaunya ini dulu tadi kan lemah di hijau ya tuh 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 nah sudah bagus sekali dulu sudah di sini nih kalau secara realnya sudah seger fresh ya dulu ya Oke tuh warna hijau ini yang kelihatan kelihatan di angka ini dulu ya sudah enggak ini lagi ya dulur Alhamdulillah dulur demikian persembahan dirga elektro semoga bermanfaat ya ini masalah jadi kita tembak layar ya dulu resolusinya dulur karena di RGB baik-baik semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax